Intro Saya berada di Loh Buaya, Pulau Rinca, kawasan Taman Nasional Komodo. Nah, Komodo ini kan berapa tahun lalu menjadi salah satu dari tujuh keajaiban dunia. Nah, bahagia itu gimana sih? Wah, kalau cuaca bagus, duitnya banyak, temannya baik, lalu usahanya beruntung, ya itu menambah kebahagiaan. Tapi saya ingin mengajarkan kebahagiaan yang sumbernya itu bukan di luar diri kita. Seperti teman sikapnya bagaimana, kantor teman bagaimana, tapi makanan bagaimana, itu semua di luar kita. Itu adalah membantu atau bisa menambahkan kebahagiaan. Tapi kebahagiaan sejati adalah kebahagiaan yang sumbernya di dalam diri kita sendiri, yaitu di hati kita, di dalam kita. Apa itu yang di hati kita? Mental, sikap, karakter, integritas. Salah satu misalnya, hati yang melimpah ucapan syukur. Cuaca panas bersyukur, hujan, waduh bersyukur nih, udara jadi segar sekali. Wah panas, wah bagus nih, wah jemurannya kering, ya itu ya. Wih macet, aduh ada waktu sebelum tiba di tempat, saya telpon di sepanjang jalan dulu. Apapun yang terjadi, bisa bersyukur karena memang hatinya melimpah dengan ucapan syukur. Itu kebahagiaan yang sumbernya adalah di dalam diri kita sendiri. Orang bahagia itu kalau apa sih, ya dicintai, diterima, dan dicukupi. Nah dicukupi ini yang, tapi gimana caranya orang itu bisa merasa dicukupi? Orang merasa dicukupi sebenarnya kalau dia bisa mencukupkan dengan apa yang ada. Karena ada orang yang income-nya 1 miliar sebulan juga masih kurang. Karena dia masih punya mimpi untuk beli pulau, beli pesawat pribadi, dan orang lain sudah punya, dia belum dan dia tidak bahagia. Jadi orang sebenarnya kalau dia bisa mencukupkan dengan yang ada, berapapun ukurannya, dia akan bahagia. Misalnya air 1 ember itu banyak apa sedikit? Kalau wadahnya kolam renang, ya itu 1 ember basahnya nggak cukup. Tapi kalau gelas, ya 1 ember itu air, taruh 1 gelas melimpah. Jadi ada orang yang income-nya tidak banyak. Tapi dia bisa mencukupkan dengan yang ada, bahkan dia punya sisa untuk mentraktir atau menolong teman yang lain. Misalnya dia punya uang 20 ribu, ya mau minum Starbucks 1 gelas aja nggak cukup. Apalagi di hotel, mau minum wine yang 400 ribu. Jadi basah aja nggak tenggorokannya. Tapi kalau dia mau makan di warung, gitu ya, nasi kucing atau nasi apa, yang ternyata hanya 4.000-5.000. Jadi dengan 22.000, dia bisa traktir teman-temannya yang tidak punya uang. Dia merasa bahagia karena dia bisa berbuat baik. Dan dia juga merasa bahwa dia dicukupi. Misalnya oleh suaminya yang tukang kebun atau sopir, gitu ya. Tapi ada orang yang suaminya manajer dan dia kekurangan merasa nggak dicukupi. Salahnya bukan jumlah, salahnya adalah pola hidup. Ketika orang punya pola hidup, nah pola hidup ini sesuatu yang di dalam kita. Tapi kalau gaji, uang, itu sesuatu yang di luar kita. Kalau Anda punya kebahagiaan, sesuatu yang di dalam Anda, maka bahagia bukan nanti ketika ukurannya besar. Kita sudah bahagia sekarang, kita rajin bekerja, kita semangat, ukuran kita makin besar, income kita makin banyak. Tapi kita sudah bahagia sekarang. Bahagia bukan nanti, bukan nasib, bukan suatu waktu nanti kalau saya sudah kaya, sudah sukses. Bahagia adalah sekarang ini. Jadi bukan nasib, tapi sikap, pilihan. miliki sikap hidup bahagia dan nikmati hidup ini dengan cara yang lebih baik. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Kepulauan Komodo. Salam dasyat luar biasa! Terima kasih telah menonton!